Intro Presiden Perancis Emmanuel Macron meminta Negara-negara Eropa tak mengikuti Amerika Serikat dalam konflik Cina-Taiwan dan jangan memihak pada blok manapun Ia juga menyinggung soal perang Rusia-Ukraina yang belum bisa diselesaikan oleh negara-negara Eropa Emmanuel mengingatkan mitranya di Eropa agar tidak terseret dalam konfrontasi atas nama Amerika Serikat di konflik Cina dan Taiwan Menurutnya Eropa harus mengejar ekonomi strategis dan menghindari terlibat konflik yang bukan kepentingan mereka Presiden Emmanuel yang baru saja mengunjungi Cina menyampaikan pendapatnya pada Politico Minggu 9 April 2023 Dia mengatakan Eropa menghadapi risiko besar jika terjebak dalam krisis yang bukan milik mereka Mengutip dari tribunews.com dari France24 selasa 11 April 2023 Presiden Perancis itu lalu menjelaskannya dengan sederhana Ia mencontohkan paradoks seperti saat diliputi kepanikan Macron meyakini Eropa hanyalah pengikut Amerika Serikat Ia kemudian mulai membahas konflik Cina dan Taiwan serta keterlibatan dengan Amerika Serikat Macron mempertanyakan kepentingan Eropa untuk mempercepat krisis di Taiwan Menurutnya akan lebih buruk jika Eropa harus menjadi pengikut Amerika Serikat dan menyesuaikan dengan ritme Amerika Serikat di Taiwan dan reaksi berlebihan dari Cina Presiden Emmanuel lalu membandingkan perang Eropa dalam krisis di Ukraina yang hingga hari ini belum terselesaikan Jika Eropa tidak dapat menyelesaikan krisis di Ukraina bagaimana Eropa secara kredibel mengatakan konflik Taiwan Mengutip cita-citanya tentang otonomi strategi UAE Emmanuel menegaskan perlunya tegasan posisi Eropa Menurutnya harus jelas di mana pandangan Eropa tumpang tindih dengan Amerika Serikat Tetapi apakah itu tentang Ukraina, hubungan dengan Cina, atau sanksi? Emmanuel menegaskan bahwa tidak ingin masuk ke logika blok versus blok Eropa tidak boleh terjebak dalam kekacauan dunia dan krisis yang bukan miliknya Terima kasih telah menonton!